Intro Setelah melakukan proses pemeriksaan selama 3 hari, petugas unit Gakum saat lantas Poles Jombang langsung melakukan penahanan terhadap Yanto, 36 tahun, sopir bus studi-tur SMP PGRI 1 Onosari, Kabupaten Malang. Yanto merupakan pengemudi bus yang terlibat kecelakaan di jalan tol Jombang Mojokerto pada Rabu Dinihari yang menewaskan 2 orang, yaitu seorang guru dan kernet bus. Kasat lantas Poles Jombang menjelaskan, hasil traffic accident analysis ditemukan fakta baru bahwa bus tidak melakukan pengereman sama sekali saat menabrak truk dengan kecepatan hingga 110 km per jam atau overspeed. Atas kelalaiannya ini, sopir bus dijerat Undang-Undang Lalu Lintas tentang kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan korban jiwa dengan ancaman hukuman 6 tahun bejara. Memang driver dalam keadaan mengantuk. Untuk speed sendiri, kesalahannya adalah overspeed dari GPS yang kemarin sudah beredar itu 108 km per jam. Untuk dari hasil TAA tadi yang kita saksikan bersama-sama itu kecepatan bus memang sudah overspeed dari kisaran 100 hingga 110 km per jam. Berarti ini kita sampaikan, pada hari ini kita tetapkan saudara Y, saudara Y umur 36 tahun sebagai tersangka. Peristiwa tragis tersebut terjadi di Tol Jombang Mojokerto km 694, tepatnya di Desa Kedung Melati, Kecamatan Kesamben, Jombang pada Rabu Dinihari. Bus studi-tour SMP PGRI 1 Onosari menabrak truk yang tengah melaju di depannya karena pengumuri bus mengantuk. Akibatnya bus rusak berat pada bagian depan dan dua orang meninggal dunia. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Jombang, Jombangnya arat purin sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.